Intro Yo everybody welcome back again with us ya di podcast TLM akhir tahun 2021 tahun yang penuh tantangan yang juga tahun depan udah punya resolusi yang ikut angkatan bersenjata training ini dibawa karbine simpen dulu tapi hari ini gue bersama dengan orang-orang tidak waras di TLM ya waras ya waras ada Yongga dari divisi sosmed game RPG game action game adventure dan game wibu tepuk tangan Tokyong dan kopasus gak usah nambah-nambahin inget podcast umum nih terus kami bersama juga Jordi ahli Nintendo dan juga pedagang handal yang sebenernya udah lama gak nge-review iya udah kurang skillnya ya akhirnya gue diajak loh iya ini cuma formalitas nanti lo ngomongnya dikit cuman buat promosi promosi dashman sama keyboard terus kita bareng Kiki si Noob Battle Royale yang katanya udah main lima jam tapi nge-kill satu pun gak ya harusnya sih enggak cuma gue gak tau tapi kan Mbak Kiki bilang nge-kill satu ahli pijet ya karena tidur terus gue gak tau deh selalu tapi kita bersama Kiki dengan ini adalah kembarannya Sony karena game yang dimainkan selalu sama dengan Sony yaitu RPG nah ini kali-kali aja belum ada dari lo yang kenal kita dan tiba-tiba stranded ke salah satu podcast kita ini kita tuh legend podcast gaming di Indonesia ya guys terus ada Joshua ya ahli e-sport yang skillnya masih biasa-biasa aja sama Sony sebenernya gue gak perlu introduce karena biodatanya udah ada dirumah saya kejiwa lu bisa google segini ya saya googlein sendiri kalau gue adir dia pasti ada lah kalau gue adir dia pasti ada bersama dengan David yang tidak mengedit-edit video seribu kita semua disini jadi bisa di komen lagi di Instagram ini jadi kemungkinan harus shoot ulang kita shoot ulang ya video 6.000 ya video ya kita harus shoot ulang itu kayak nah jadinya apa sih 5 tahun loh 5 tahunan ya 5 tahunan dan ada bersama kita William ya si Soasi Master ya Soasi Master live streamer dia di streamer dia di streamer gaya gue pake KN oh pake KN KN top ya oh kan itu musim sensor tuh catat satu catat catat tapi William bajunya bagus 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 tanya dong dari siapa dari siapa dari siapa itu ya Jewel ya bukan kalau Jewel kan yang lebih tinggangan ya Jewel itu penyanyi country penyanyi country iya asli teksas 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 fried chicken tuh TFC 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 udah ya kita udah cukup bercandanya gue rasa ya kapasitas dan kredibilitas kita tuh di cek tuh udah di bercanda kita ya iya betulnya udah 5 menit 10 menit lah ada macam-macam gitu dong tapi hari ini kita akan podcast akhir tahun membawa beberapa topik dari tahun ini dan tapi sebelum itu gue pengen kasih kalian semua Selamat Natal dan Tahun Baru bagi kalian yang merayakan Nataru 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 semoga sukses terus semuanya guys dan sehat-sehat terus ya amin dan doain timnya Telen kuat di pelatihan militer di depannya masih udah siap banget bang besok pake jaket loreng nih iya kayak lokemu iya kalau liat rumput bawaannya pengen kamuflas atau tebet-tebet pohon iya tebet-tebet pohon jom itu rumput-rumput di bawah takutnya yang merayap iya takutnya kan gak ada iya gak ada lagi gini pas kenapa bang bang ngapain bang 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 masih vibes iya masih vibes masuk ke kantor ngerayap iya iya seperti biasa moderatornya Yong Yong akan bawa beberapa topik ya Yongnya apa Yong tahun ini Yong yang paling mengena di hati lo selain pelatihan itu pelatihan militer mulu kok jadi anda yang nanya kan saya harusnya iya kan lo yang mau bawa topik ceritanya gue kasih tau tau nggak kita mulai dulu dari keresahan di tahun 2020 masih masih eh 2021 2021 di masing-masing gitu ya dari bapak Aldo gimana nih tahun 2021 di industri game dan juga teknologi kita kalau gue bilang sih game nya kurang banyak tahun ini kurang banyak yang bagus jadi nge-review tuh juga kadang capek karena gue kayaknya nge-review yang bagus tuh cuman dan kemaren tuh yang paling apa ya satisfying tuh cuman GOTG sama Deathloop Deathloop sama Farkrandom gitu dong kayak Death Stranding tuh ngebosenin lagi gitu terus update nya juga gak signifikan juga sih buat gameplay nya jadi agak ngebosenin buat gue tahun ini untuk game-gamenya jadi kayaknya ekspektasi gue tuh bener-bener di tahun depan sih karena game-game gahar tuh banyak ada di tahun depan betul jadi kurang kalau buat gue tahun ini bener-bener kurang game khususnya di genre gue pribadi gitu kalau Mas Jordi tahun ini ya dari list gue udah keliatan sih kalau bisa dibilang tahun ini tuh tahun remake nya Nintendo kayak mereka tuh gak ada apa-apa yang bisa mereka lakukan jadi apapun yang dikeluarkan tuh sebenarnya ya apa yang udah ada di jaman dulu gitu tinggal di flashback-flashback doang di ulang-ulang doang jadi Pokemon juga parah fail nih ya kan padahal salah satu gen terbaik karena alesannya pasti nungguin Pokemon buat tahun depan jadi sama nungguin juga buat tahun depan sih karena dikit oh iya sih emang Nintendo juga parah banget sih oh ini dikit banget ya betul kalau dari Mbak Kiki mana nih Mbak Kiki sebagai pemain super people coba gimana betul gak bisa betul oh gak bisa gak bisa kalau gue yang paling signifikan paling new world ya yang kayak pas di awal-awal kayak game yang cuma signifikan new world paling kalau simulasi expansion nya sims tahun ini lumayan pecah kalau misalnya main sims yang countryside itu itu banyak yang bilang juga salah satu expansion paling bagus setelah bertahun-tahun expansion nya gak terlalu memuaskan dan ada juga yang tahun-tahun kemarin itu yang Star Wars ya yang gak nyambung tapi kalau misalnya game-game gede gak terlalu banyak sih yang signifikan gue cuma new world paling it takes two it takes two iya itu yang bener-bener ngena ya ngena banget sih di gue juga gue baru nih mainnya it takes two tapi kayak menurut gue sangat deserve game of the year compare to game-game lainnya gitu baru beli dua hari tamat baru beli dua hari tamat baru beli dua hari tamat mana malaki lo beli iya maco gue gak bisa tidur dia beresin dulu gitu beresin dulu berantakan ya ah hahaha gamenya 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 bukan abis disuruh beres iya betul gamenya kan gamenya iya ditamatin iya ditamatin dulu gitu iya diberes kenapa beres gak ngerti ya gak ngerti kalau Joshua saya aku gue juga enggak nanya konteks ke gigi iya orang mas tin doang betul kalau mas Joshua nih aduh salah sih nanya dia iya salah berantakan kayak gitu kok masuk simulation di LGA hancur bukan berantakan tapi hancur iya berantakan kelakuan ya kalau gue sih akhirnya ya setelah bertahun-tahun ada yang ke TI gitu Shaper, Whitemont terus ada yang ke Berlin juga tapi sayangnya mobile-nya hancur semua mobile-nya gak ada yang menang gitu ini apa sih pertanyaannya keresahan gak keresahan di industry game ya kalau gue dateng dari e-sports ya guys gitu doang sayang banget mobile-nya malah hancur semua tapi PC sama konsolnya malah naik semua hmm gitu oke 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 dan terus dari bapak Sony keresahan kebetulan gak ada sih jarang resah ya lebih ke gak mau jauh jarang resah ya ya udah bodo amat bang Sony udah bodo ya oh iya nih bener iya iya tapi udah bobas juga sih e-football lo? jadi masalah oh iya e-football e-football bagus sih sebenarnya bukan keresahan sih ya itu itu biasa kali ya kan bagus kan ya iya sebenarnya tergantung dari perspektif lo kalau lo ngeliatnya sebagai orang yang sober mungkin ya resah kan tapi kalau mungkin lo pakai obat penanang ya lo pikir lagi nonton konser code play apa? iya harus sih fine fine aja ya orang main game harusnya sober kali iya apa sih? iya tapi kan kalau ekspektasi sih harusnya gak gak ada yang ekspektasi paling cuman e-football doang yang paling hancur resurrection juga eh resurrected juga menurut gua normal-normal aja masalahnya cuman di multiplayer-nya doang dan gua rasa untuk lo mengharapkan Blizzard bisa melakukan sesuatu yang baik lu yang salah kayaknya lu goblok gitu loh untuk jatuh di tempat yang sama berulang kali jadi paling e-football doang yang kita gak ada yang nyangka siapa? konami ah iya konami bisa bikin kayak gitu hmm ya kalau gua sih apa ya bingung juga gak jauh beda lah sama bapak Aldo ya game-gamenya itu loh maksudnya terlalu skalanya tuh kurang gede gitu dibanding tahun lalu kenapa ya tangannya tuh harus ngambah kalau gak gini-gini tadi kepala ininya di gini-gini ya jadi kita langsung lanjut aja ke bahasan selanjutnya karena gua gak mau bahas-bahas itu lanjut-lanjutnya nah ini ya kita mulai dulu tuh dari game-game yang diundur atau dibatalin kenapa ya gimana tuh tuh maksud gue tahun ini kan sebenernya kita kehilangan banyak nama game besar ya sebenernya apa yang? gua juga sampe lupa prakmata maksud gua yang tadinya prakmata apa? dying like 2 iya dying like 2 itu juga yang udah cukup ditunggu-tunggu mundurnya jauh banget sampe tahun depan terus ada bentar ya gua sampe lupa tulisnya itu gara-gara ngomongnya ke pasus mulu bentar tapi coba kasih pendapat dulu lah pak maksudnya ekspektasinya segede apa sih kira-kira di tahun depan dengan game-gamenya yang diundur gitu apalagi kan nama-namanya juga lumayan gede tahun depan kalo gua bilang ya masalah game diundur tuh gak bisa di ekspektasiin menurut gua karena emang sebenernya timelinenya mundur gara-gara pandemi aja sih jadi harusnya mirip-mirip aja sebenernya sama ekspektasi kita kemarin sih kemarin gua sempet ngeliat gameplaynya Sifu tuh baru beberapa hari yang lalu karena udah ada gameplaynya IGN tuh udah pegang selama 10 menit dan kayaknya masih banyak yang perlu dibenerin karena masih masih apa ya banyak glitchnya terus masih belum beres jadi belum sesuai ekspektasi juga nah kalo ngomongin Horizon Forbidden West itu kayaknya yang paling apa ya paling visible dan paling possible untuk kita punya ekspektasi paling tinggi disitu karena secara real gameplay kemarin udah bagus banget dan Sony juga jarang gagal ya dalam setiap hal ya belakangan ini jadi menurut gua ekspektasi gua paling tinggi gua taruh di Horizon Forbidden West dan least expectednya ada di si Sifu yang memang sama-sama rilis di bulan Februari betul dan itu kan bakal walaupun itu diundur juga lagi ya diundur lagi sebenernya cuman ya emang gua sih gak punya ekspektasi apa-apa ya karena emang mereka bukan lagi pengen polish gamennya tapi emang karena lagi masalah pandemi aja sih jadi gua gak punya ekspektasi lebih terkait dengan game-game yang bakal rilis di tahun 2022 kalo buat gua ya gatau si bung Sony kan apakah punya ekspektasi lain gitu ya misalnya buat e-football gitu kan yang akhirnya di patch kemarin kan patchnya diundur juga akhirnya sampai di refund iya karena kan akhirnya ceritanya gak jadi rilis gitu ya betul masih ya gitu lah gimana sama Sony kira-kira sama Sony hmm jawaban gitu kesian semakin tahun lu bisa liat lah podcast gua sama Sony tuh dari serius banget ya sampai akhirnya tuh kayak nih 2 nih kenapa 2022 2022 yang gua paling tunggu apa ya kemarin ya gua bilang ya GT GT sama apa ya tapi juga kayaknya lo lo ngerasa 2022 juga bakalan bakalan turun gak eee kalo diliat dari kalo diliat dari line up nya sih kayaknya gede sih kalo diliat dari line up bakal balikin hype sih menurutnya harus ya dari line up ya soalnya gua mikirnya eee untuk PS5 pun juga belum banyak di tahun 2022 Xbox juga gua rasa juga gak bakalan banyak jadi gua rasa kayaknya mereka investor juga mungkin akan mikir gak mungkin mereka bisa ngeluarin game-game yang cuma ada di next gen hmm jadi kayaknya bakalan kehambat eee buat kita sih setidaknya untuk menikmatin kayak yang kemarin diliat gitu kayak matrix gitu terus jadi kualitas yang sama dengan yang yang harusnya udah dari lama kita ekspektasikan dari tahun 2000 sebenernya kan ekspektasikan 2021 ini harusnya iya cuman banyak banget yang iya covid terus masalah produksi silicon dan segala macem yang bikin kehambat semuanya dan game juga ikutan bahkan gak cuman game gitu mobil keyboard apa semua pada berhenti produksi karena silicon shortage ya gua rasa sih kayaknya tahun 2022 bener-bener masih dikit juga karena ini kan kebanyakan utang dari 2021 bahkan ada yang dari 2020 kayaknya hmm iya yang diundur iya diundur makanya rada aneh kayak apa sih kayak battlefield yang maksain keluar di kemarin tuh menurut gua juga maksain iya karena itu soalnya soalnya mencoba mengadu mengadu nasib dengan COD iya iya mau gak mau mereka yang gak ada gua sih ya yang udah di announce doang gua rasa yang bakalan gede hmm soalnya gak bakal bisa ngejarnya laginya juga kalo lu mau ngeluarin di tahun depan pada takut juga sih orang menurut gua lu mau ngapain kayak game pass terus ada starfield paling tahun depan iya punya nya Bethesda terus Sony juga udah banyak banget jadi gak tau sih gua juga rada lawan emang terlalu gede sih iya terlalu lu apa udah disikat duluan gitu loh semua awal tahun ada GT orang bakalan nabeng banget eh nunggu duit turun cuman kayak Square Enix gitu yang ngeluarin harga Final Fantasy 7 Remake gitu ya iya 70 dolar itu juga 70 dolar buat gua untuk game yang lu gak bisa jalanin itu gua gak ngerti gua Square tuh ngapa begitu otaknya otaknya soal kotak dan dia yang jadi pertama kali bawa 70 dolar ke PC iya dia yang pertama itu yang tadinya kita pikir bakalan EA dan kawan-kawan betul emang kalo ngeliat dari performanya sih Final Fantasy 7 Remake PC sendiri emang parah banget ya maksudnya dia gak bisa jalan stabil di 60 bahkan iya bener-bener unplayable itu sih menurut gua betul jadi ya gak tau ya maksudnya feel nya tuh agak aneh sih maksud gua bener di tahun ini tuh kayak sebenernya ada game gede tapi kemakan hype itu cepet banget gitu vibe nya sepi ya iya ya awal-awal doang wewe eh ilang gitu jadi pas random cukup lama gak sih hp enggak enggak sama sebentar juga sebentar semua sih yang lama new world lama iya cuman udah turun lagi sekarang sekarang udah turun lagi kayaknya banyakan gedean game-game indie yang kayak simulator-simulator gitu ya kayak simulator kamar mayat gitu ya kemarin tuh ah itu indie gede indie game nya lebih gede kayak popi playtime iya sih lagi yang indie-indie sih yang gede-gede model-model simulator kayak gas station segala macem justru yang kayak prop hantun juga kan sempet gede tuh dan story game juga tahun ini ada before your eyes yang game-game yang inovatif ya yang kayak ada teknik ngedip-ngedip itu kalo tau jadi nanti dia nge-track itu bagus banget tuh game itu bagus banget ceritanya gua saranin harus coba before your eyes terus yang masuk di GWTE kemarin juga banyak yang ada timeloop juga gua lupa judulnya apa itu 12 minutes ah bukan iya 12 minutes termasuk tadi ya termasuk ada yang gunain puzzle timeloop juga gua lupa judulnya apa itu ada di GWTE dan ada satu lagi gameplay i think namanya The Fail itu dia hanya gunain audio jadi storynya semua audio gameplaynya jadi kayak kayaknya sekarang game-game indie mencoba untuk ini ya kayak breakthrough gitu karena kadang orang mungkin udah capek gitu main game-game yang berat ya karena indie punya punya playtime yang cukup pendek dan cukup simple ada juga namanya Last Theory itu ada di Steam coba cek betul ya dari namanya aja ada Last Last last-nya bukan L-A-S-T ya guys ya tapi L-U-S-T saya saya jelasin hawa nafsu ya guys teori hawa nafsu ada di Steam dan kebetulan lagi diskon iya saya juga bisa nyaranin game ya guys itu ada namanya Bloody Spell depannya bahasa Cina silahkan dicoba tapi kalo misalnya sekolah masih pake biaya orang tua mah jadi jangan iya betul itu baguslah mau juga gak apa-apa soalnya itu emang educative jadi mempersiapkan pada saat ya setidaknya yang gak diajarin di sekolah lu bisa dapetin dari game yaa betul sekali ha? sama ada Nutaku kalo dari Bapak William itu salah satu game mobile yang breakthrough banget buat dia ya platform itu game mobile yang cukup revolusioner pas itu apa namanya? sampertangsa sampertangsa bukan yang yang bayi bukan sih? yang anak kecil kan sih? bukan yang anak kecil yang Caranya Cina yang anak kecil kan yang Diculik yang Diculik yang Diculik fácil itu game jangan-jangan udah ga usah Udah lah Si Kiki harus mainin gue rasa ya Oh boleh kayaknya gue rasa sih Coba lo harus mainin Kiki nanti Game nya ada di handphone William ya Tapi intinya banyak banget game-game liar yang rilis di tahun ini Dan game-game indie yang cukup menarik yang rilis di tahun ini juga Yang justru tuh membuat industri ini Semakin berwarna gitu Karena capek kan main game-game berat Terus misinya tuh gak jauh-jauh dari fetch mission doang Nah indie selalu menawarkan sesuatu yang baru kepada kalian Jadi menurut gue emang eranya indie banget nih Karena disaat semuanya yang gede-gede tuh pada nge-delay Karena dikerjain sama tim gede Yang indie mah justru malah tetep on time semua Karena timnya kecil Emang udah kebiasaan remote ya Yes betul sekali Apalagi inscription nya itu salah satu yang bagus ya Untuk yang suka strategi Konsepnya menarik banget Dengan gabungin kartu dan juga strategi sih Maksudnya emang sering dipake konsepnya Cuma ini dia ngebawa dengan feel horror sih Itu yang bikin menarik gitu Kalo Nintendo gak ada apa-apa ya? Gatau coba tanya Nintendo tuh saking tidak effort ya bikin game nya tuh tidak ada delay ya Oh gak ada delay ya? Betul Tahun ini gak ada delay sama sekali Gak perlu di delay juga Gak perlu Gak perlu Monster Hunter Rise, Metroid Red Yang lu mainin kok yang saya bilang gini bikin Cuma monster Hunter Rise bagus guys Mario Party Super Star tuh gak ada yang delay semua semuanya Wario kan Tidak ada masalah Karena game nya gampang dibikin ya Cuma maksud gua Ya monster Hunter Rise jangan dimasukin lah Dia buatannya Capcom The scene Megami Tensei? Itu siapa ya? Samty Itu Atlus ya? Atlus ya? Ya Atlus yang bikin Itu juga gak delay Ya gak tau ya Tapi kalo 2022 Menariknya sih ya tetep baik lagi ya Nungguin Breath of the World 2 doang sih Yang masih belum jelas sampe sekarang gitu Masih belum ada Terus ada Pokemon Legend Arceus Yang akhirnya Lu bisa diserodok langsung sama Pokemon Iya Yang dinanti-nanti oleh para player tuh ya Akhirnya Sama ada produk kedua sera Betul Masuk ya Masuk ya Masuk yang rub tuh Masuk-masuk Kita punya keyboard serup gak disini? Gak Gak ada Bukan lagi ada Ada box nya doang Masuk lagi di Lagi di Yang oran aja oran disini Ya Jangan Jadi intinya gitu ya Roof baru rilis guys Jadi bisa langsung di cek aja Di topet Dan juga di Instagram Linknya ada di Masa lu coba jelasin dong Roof tuh Ya coba jelasin dulu Filosofinya Ada yang abis nonton video DKID gak? Biar Biar orang gak salah tangkap Bener dong Mungkin kadang ada yang gak nangkep kok Roof Tadi dijelasinnya gini Roof itu ketika dia coba Ternyata dia cari Itu adalah grup teroris Sedangkan Serah itu adalah Pedangde Jadi gabungin Roof Serah adalah grup teroris yang suka dangde Betul Ya bener Bener itu filosofinya Bener itu Kita tuh sengaja nutupinnya Tapi Mas Dika tuh Ternyata gampang ya Biasa Mas Dika Ternyata langsung kena ya To the point ya Enggak 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 ya anjing Jadi Ini brand gue ya anjing Jadi intinya Roof itu diambil dari bengkel Porsche lah di Jerman Bukan bengkel Apa sih? Modification house Modification house Terus Nah gue kemarin tuh Sebenernya kita udah punya nama lain Cuman udah keambil Jadi akhirnya gue minta sama Sony Tiga Roof lagi Apaan Ya itu keluar came up dari dia Terus karena memang konsepnya Pengennya semua tuh perfectionist di mata para gamer gitu ya Sebisa mungkin se-perfect itu Makanya gue rasa apa yang dilakukan sama Roof Itu Moga-moga sejajah Padahal Roof tuh nama orang Iya Nama orang ya kan Iya padahal nama orang Nah jadi se-perfectionist yang mau kita buat lah Kayak gitu intinya Karena emang namanya terbatas Untuk copyright dan segala macem Jadi akhirnya namanya Roof Nah itu dia filosofi dibalik Roof Nah kenapa kalo aksennya gak ada warna TLMnya Karena pengennya gak terlalu attached sama TLM Nah tapi tadi gue udah diskusi sama Sony Kalo Karena banyak banget yang nanyain Kenapa gak pake aksen warna TLM Nah jadi mungkin nextnya kita bakal kasih aksen Warnanya TLM Kalo Serahnya apa mas Albe? Kalo Serah itu diambil karena kita Serah-serah Serah-serah Benar? Hah? Ya enggak lah bang Gue bikin brandingnya capek loh Iya Silahkan dijelasin Kalo ngomongin Serah itu memang karena Color code nya itu warna pink sama warna kuning Jadi pertama yang mau kita ambil itu color code warna pink Dan pada saat itu gue nyari nama apa yang paling cocok untuk Merepresentasikan pink nya Ya itu dapet bahasa Serah yang sebenernya adalah jenis bakteri Bakteri cuma warna pink Jadi Jadi color code nya sebenernya pengennya Terdiri dari nama-nama Either planet ataupun bakteri Gitu Intinya ini ya IPA banget ya IPA banget Karena kan gue dulu anak IPAS Betul Nyambung banget ya? Nyambung Soalnya tadi kita pake off lahir Bisa cukup gak kita ngomongin Serah ini? Kan kita lagi potes Kan lagi promosi Iya bener Cuma bukan koridor ini Oh betul? Iya 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 Terlalu lama menurut gue Iya 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 Kalau langsung klik linknya di Tokopedia Ini bisa gak selayar Tokopedia kita? Bisa Ampe selesai Oh bisa Jadi yang penting suaranya aja kan ya Selayar landing page Selayar landing page Tapi thank you banget buat support kalian Akhirnya setelah 5 tahun kita bisa melahirkan sebuah produk Lu biasa Ada yang mabar gak? Bluff Biasa aja Ya tapi lu dari eSport gimana jam? Dari eSport Eee 2022 What is your expectation? Kalau ngeliat di tahun ini ya Eee Tahun ini Baik bang santai dong Kalau ngeliat tahun ini tuh Tahunnya bisa dibilang tahunnya underdog Kalau gue sama Mbak Kiki juga setuju Dari Dota ada team spirit Yang gak tau sebenernya mas-mas warnet siapa Yang tiba-tiba bisa menang TI Pasti dihujat Iya pasti diatain Serius yang cuma berpengalaman cuma satu disana Supportnya doang Sisanya cuma Berarti kan sebenernya banyak talent-talent Banyak yang gak keliatan Nah makanya keliatan Nah makanya sekarang udah mulai keliatan Di 2022 Udah dari sekarang sih keliatan Di banyak scene Udah banyak tim-tim gede yang Ngambil tim-tim barunya tuh Pemain-pemain underdog semua Pemain-pemain inilah Public Yang kayak dulu si Topson gitu-gitu Ya kan kebukti ternyata Mereka yang gak kepredik lah cara mainnya Itu mungkin di 2022 Bakalan jual lebih banyak yang kayak gitu Karena gak bisa dibaca Karena gak bisa dibaca Di semua scene eSport kayak gitu Berarti ada kemungkinan lu bisa ditarik ke mati Oh bisa banget Tapi kan basic skill-nya juga dong Iya emang ada Emang ada semuanya Tapi bisa Bisa Tim apa? Liga warret mah bisa Liga warret mah bisa Enggak gue pernah tanding waktu itu Liga sekolah gue keluar pertama Keluar pertama Keluar pertama Bukan juara pertama Keluar Keluar pertama Jadi kan ada bracket Gue eliminat pertama Belum masuk bracket tuh ya Udah bracket Cuma eliminat pertama Timnya berapa? 8 ya Oh berarti bego banget Bego banget Bego banget Wuhh hancur udah Waktu itu gue masih inget Gue mainnya masih blokan Yang nyalain lu juara berapa? Yang nyalain gue Kebetulan juara 1 Kiranya juara 1 Oh ya wajar 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 gapapa Cuma abis itu kan Kalo ketemu tim lain Harusnya lu bisa ketemu sama Iya Cuma kalo waktu itu kan gue lawannya juara 1 Jadi kemungkinan Kala chance Kala tuh gue tuh lebih besar Tapi tetep aja sih Tetep Makanya kalah Kalah mah kalah aja Kalah Kalah apa ya? Wajar Wajar Dota kalah ya Sama Masih mau dibahas ya Nggak perlu Itu sih kalo dari gue Kalo mobile kayaknya Nggak ada yang Terlalu banyak untuk Diekspektasikan Udah Terlalu besar ya Cuma sayang banget Kayaknya Wild Rift tidak Memberikan Tonjokan apapun Kepada scene ini So far yang gue perhatiin Terutama di Indonesia juga Yang ada malah kecil gitu Tidak bisa lah Belum bisa mengalahkan Mungkin mobile legend gitu Tapi sayang banget sih Kalo di tahun ini Banyak buat yang Mobile nya banyak-banyak Yang blunder lah Hmm Oke Udah Kalo dari Industri sport gitu ya Underdog nih Harusnya mantep Soal underdog ya Emang cukup Ya gue sih Udah lama ngikutin Dota Tim kuda hitam Tim kuda ya Ini bagi ini Anaknya tim spirit banget Udah lama ngikutin E-sport apalagi Dota ya Abis ngeliat tiba-tiba Tapi harusnya menarik banget Nanti kalo misalkan di Indonesia Soalnya tim-tim Indonesia sekarang Udah nggak full stack Indo kan Betul sih Udah mulai masukin Player-player Filipina Iya Jadi udah Jadi udah ada di Top 3 gitu-gitu Tiba-tiba Nanti nggak seru Oh udah nggak Udah nggak pure Indo ya Ada yang masih ada yang beberapa yang full stack Indo lah Cuma Kan udah dikeliatan ya Kenapa? Kenapa menurut lo orang Indo Kenapa? Berarti kurang Kurang kurangnya Jadi justru kombinasi Mainnya sebenernya bagus Cuma kayaknya Gak bisa lah kombinasi Kenapa? Ya bang Badan lo maju Majuan nih Duduk di meja sekalian Jadi kombinasi terbaik adalah gabungan antara orang Indo dengan orang luar Udah paling bener Hmm Oke 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 Harusnya sih lebih menarik sih nanti Oke Keluar dari pembahasan e-sport ya teman-teman ya Karena yang di ngerti juga dikit disini kebetulan Kita bahas breakthrough di tahun ini soal konsol Kita kedatangan Steam Deck Bapak-bapak gimana Tapi yang di delay Iya Cuma maksud gue Dengan announce nya si Steam Deck yang cukup memukau ya Menurut gue pribadi ya Maksud gue Dia datang dengan kemampuan PC Tapi bisa handheld Dimainkan dimana aja Dan bahkan bisa menjalankan game triple E gitu Yang lancar Kemarin Devil May Cry itu Demonya Kalo buat gue sih Steam Deck tuh emang bener-bener revolusioner ya Jadi gue bisa main dimana aja Kan kebetulan gue tuh tahun depan ga di Indonesia Di akhir tahun Akhir tahun ya Di Eropa gue Di Eropa ya Di Eropa Ngapain Koldo kalo udah tau? Ngobrol sama Rooney Ajaah Main bola gitu MU tau? Bola-golap Nah jadi Menurut gue Steam Deck tuh cocok banget sebenernya buat yang travelling ya Apalagi kalo misalnya ngomongin sekarang lagi banyak banget Orang-orang luar yang juga menjadi nomad dimana-mana Dan kayaknya agak ribet kalo untuk misalnya bawa konsol ataupun powerful laptop yang berat-berat Jadi akhirnya menurut gue Steam Deck tuh cocok banget kalo di implementasiin di tahun depan Dimana memang pekerjaan nomad gue rasa bakal makin banyak Terus remote juga bakal makin banyak Jadi kayaknya Steam Deck tuh bakal ngebantu banget buat tetep punya experience main game Jadi bisa dimana aja Kalo Nintendo Switch kan terbatas banget ya Game-nya juga agak ngeselin kan Ada juga namanya game-nya Mario Maker ya Dimana dia bikin game untuk kita bikin game disitu Betul? Jadi kan agak ngeselin sebenernya Tapi kan PS ada Dream Apa? PS ada Dream juga Dream itu memang ditujukan untuk para developer indie Bukan untuk para gamer sebenernya Gitu ya Jadi memang tujuannya berbeda Itu memang adalah sebuah game yang ditujukan kepada para developer Yang masih kecil-kecil dan ingin belajar Nah kalo Mario Maker kan enggak Ya Kalo misal gue beliin anak gue tuh Tukang pipa gitu kan Terus dia gabisa main ujung-ujung kan gue harus bikin Nyusahin orang tua Oh bikin selesai mudah ya? Iya Ada skema-skema Ayah, ayah Ini gimana ayah Gua bius Gua bius Tidur 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 nah Gitu Jadi menurut gua Nintendo Switch terbatas library-nya Khusususnya untuk gua Gatau ya mungkin Kayak gua Kiki kayak Yong yang Mungkin kalo Yong kan masih semi-semi lah Tapi gua Kayaknya sama Kiki kita mah US-US game-nya ya Jarang-jarang yang Jepangan gitu Ah iya Kiki anak susu Tapi gua beli Switch cuman-cuman Animal Crossing Nah kan sama lu gue Khusus sama Khusus 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 Karena simulator ya Simulator Biotemak gua ga jepang-jepang banget lah Game-game Mario gitu kan Game-game Mario kan males doang Agak males kan lo Agak males kan lo Mahal sih Males belinya Males lagi belinya lo Males belinya ya Agak Game-game ini juga banyak yang ngikutin game-game Mario gitu Oh bagus Keren Metal Saya tuh Reviewannya Yong ga netral Orang dibayar Ini livestream seheboh Bayar ini Hah? Mana ada lagi yang percaya sama Yong? Nah yaudah Editor Tapi menurut gua emang Steam Deck akhirnya ngegantiin lah Apa yang Apa yang hilang dari Dari Rana PSP ya? Betul PS Vita lebih khususnya yang Yang disangat Nggak tau ya Dianak tiri kan ya Padahal potensinya gede Betul Punya potensi memang Cuman akhirnya itu Itu menjadi pengganti lah Dan katanya juga Steam Deck bisa main remote ya Jadi Ada docknya juga Iya ada dock Jadi bisa main game-game gede gitu Dengan gambar yang cukup bagus Apalagi jadi kecil gitu Ya tapi intinya Su juga ngasih OLED Revolusi ya Betul Itu pake OLED ya Walaupun baterainya agak lebih kurang ya 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 Belum megang Tapi emang gak perlu dipegang Sama aja Enggak Enggak liat Samsung aja Terus style video Mario Udah kayak Jadi casewits Oh gini Nintendo Switch OLED Gini kan Oh iya berhubung Berhubung udah OLED ya Kita pake layar Samsung nih Terus mainin Mario Sama Razer Kisi Iya Razer Kisi Oh gini Nintendo Switch OLED Gitu Jadi sebenernya gak perlu Ya tapi Ini yang soalnya ada topik Nintendo Switch OLED Cuman kan pasti semuanya Udah kebaca duluan soal sama dia Gitu kan Nah tapi gue tanya Sony Ini orang jago banget main Nintendo Parah Ini dia Metroid tuh tamat semenit Karena pas nyala intro dimatiin Langsung dimatiin Betul Ayo gimana pak Gimana nih pak menurutmu Nintendo Switch pak Jadi Nintendo Switch Mendingan tinggalin aja Jadi gue mau ngelanjutin masalah Steam Deck Jadi kenapa Lo mendingan beli Steam Deck Daripada Nintendo Switch Nintendo Switch itu lo di-lock Semuanya itu Dengan orang-orang Jepang colot Yang semuanya itu harus Ngomongin copyright itu harus semua Miliknya mereka Rights itu mereka Walaupun game itu dibesarkan oleh banyak streamer dan segala macem Jadi tinggalin Perang orang tua itu Dan pindah ke Valve Dengan Steam Deck Dan Valve itu juga gak bakal ngelock Steam Deck Miliknya Valve doang sendiri Karena itu nanti akan dijual oleh AMD Jadi kita bakal ketemu sama third party lain yang mungkin kita bisa temuin punyanya Asus Xiaomi Bahkan kalo mungkin Siapa lagi yang Merk-merk lain yang akan bikin Apa? Merk-merk China Merk-merk China Merk-merk China Kalo Thailand Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Cuma ada mungkin Kalo Thailand Kalo Thailand Gak ada juga Merk-merk-merk lain Gak ada Gak ada Merk-merk si Ordinal Orang Nih, orang sih yang udah ngerti Orang Enam udah auto- couaker Udah problema Udah karna industry game Уdah ga aku ngerti apa-apa team sama sekali Emang bikin percakapan kita jadi tidak kondusif ya? Iya betul Rengsek Tapi kalo misalnya ngeliat potensi Apa, Steam Deck sendiri bang Sony Maksud gua mungkin aja kan nanti dia kayak bisa di Mod-mod gitu kan Iya itu sih yang gua suka sih Karena open kan Gua rasa bakalan lebih banyak modder yang bikin itu sebagai media player dan segala macem buat dicolok ke Ya kalo switch kan lo gabisa kan? Iya betul Itu sih yang gua rasa Jadi gak perlu ada takut kayak Gak perlu di jail Iya Bajakan sih bakalan pasti bakalan jebol Iya itu Pasti jebol Buat bajakan Cuman ya emang Resikonya disitu sih Jadi menurut gua hal yang bener-bener normal banget dan gua rasa Kalo third party udah bikin Steam Deck bakalan jauh lebih Apa ya Jauh lebih mudah diakses Steam Deck kayaknya bisa gantiin head unit mobil gak sih? Biar kayak Tesla gitu Bisa juga kan? Bisa kan? Malah bisa lo pake buat OBD juga kali Oh jadi kalo lagi nungguin cewek nyalon kita bisa main steam deck di mobil Iya Anjay kabar Oh isinya bisa di download nih doang? Iya Kalo OBD kan enak kan? Lo tuning tinggal ngeliatin di steam deck aja Gak perlu bawa laptop Asik OBD tuh apa coba? Tuning tuh Huh? OBD tuh apa? Buat konek ke ECHO Oh Gak ngerti soalnya gua Jadi kalo mau unichip gitu segala macu kan enak Tinggal tuning colok ke steam deck Asik kan? Jadi lo bisa ngeboot sambil ngeliatin steam deck Kalo kecelakaan ya salah lo lah Ya bener sih bener Iya bener 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 Ya masa laginya lagi jalan Tuning sih Makanya kan harusnya lo di dino kan Kalo di dino lo gak punya duit Dino kan mahal Ya lo coba aja di jalan tol gitu loh Cuman gak ada orang ya Jangan sampai kebodohan lo Mencelakai orang lain Kalo lo mau mati Matinya sendiri kalo bisa Jadi caranya jalanan yang bener-bener kosong Atau udah ditutup jalanannya Masuknya gimana? Masuknya gimana? Masuknya gimana pas udah ditutup Masuknya gimana pas udah ditutup Kalo engga ini playhopernya belum jadi Jadi ujungnya kosong Iya ujungnya kosong Bener 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 Ujungnya kosong Makanya jangan petakilan Makanya kalo mau petakilan main Grand Turismo gitu Betul Jadi beli PS5 buat tahun depan Harusnya Grand Turismonya cuma di PS5 kan? Di PS5 Iya di PS5 doang Terus beli setirnya yang bagus Oh sama beli bangku Oh iya Beli bangku Terus beli Apa namanya Setirnya itu yang punya Nyavantec Itu kemarin harganya berapa ya? Kalo gak salah 5.000 dollar Tapi lu dapetnya Bagus banget itu Udah sama bangkunya belum? Engga baru mesinnya doang Oh baru mesin doang Setirnya belum Bangkunya gak pake yang lu kirain video itu ya? Kalo narba Iya yang kayak gitu Oh bukan lah bukan Yang kalo narba langsung jedak gitu ya Kalo narba, nabrak luar airbag Si Sony gue liat kayak ambasador ya? Iya Tadi udah mau masarinnya keras banget Terlalu keras banget Apa? Fantec Bukan Bukan Pantec ya Fantec Yang beneran Setir Terus PS5 PS5 harusnya tahun depan Harganya berapa dong? PS5 7-8 juta Kalau dari pasar saya sih Masih Dari pasar saya masih 11 juta Masih gak bakal turun Masih gak bakal turun Masih gak bakal turun Harga retail mah Tetap rebutan karas Iya Tapi kalo normalnya kalo ngantri mah 7-8 juta Ya semua budget tahun depan bisa 5 jutaan Gak mungkin Gampang buat dapet tuh Gua liat banyak yang PO Tapi nunggu nya kayak 5-6 bulan gitu Iya Kalo mau lebih cepet lagi jadi Bagi bar ruffle Gak maksud Gak normal Gak maksud gua kan Kita salah satu case yang kayak gitu gak sih? Apaan tuh? Emang nunggu lu? Iya nunggu Oh Lu nunggu nya berapa lama? 3-4 bulan itu baru dapet Ya oke lah Menurut gua sih masih gak apa-apa Daripada lu equal ruffle gitu ya Nyogok ya? Toko game? Hah? Wah Orang dalam lu ya? Orang dalam ya? Orang ruffle ya? Orang luar kebetulan Orang luar Yang dapat akses ke orang dalam? Iya Eh apa? Maksudnya Kita Emang Engga Sempet masuk aja Nih konteknya nih Nih konteknya Pak Janjan lu beli game juga yang harusnya punya giveaway ya? Iya Oh Dibahas lagi ya? Masuk lagi Eh ready tuh Ready Bisa keluar loh itu tiba-tiba loh Udah keluar satu kan? Lima Oh Ini temen-temennya Apa? Minta ke Ubisoft Lima Saktanya di giveaway Iya Gua takin ke channel lu ya? Oh iya bener Dua giveaway, dua dijual Betul Satu dipake Satu dipake Astagfirullah Iya bukannya Ubisoft doang ya? Kalo gak salah ya? Eee PlayStation Semua Gak beres nih orang PlayStation studio semua Gue lanjutin aja nanggung kan ya Emang pecah kadang Satu itu Bener Emang gini ya Buat kalian yang mungkin udah sadar atau gak sadar Itu pasti masuk Mau gue tahan gimana pun Ini dua orang bapak-bapak ini Pasti masukin Gue udah capek ya nyoba ya Nanti gue yang dikatain Bang jangan disensor Eh nanti yang ribut capek Lu pada enak donton Bang nyong Bang nyong lu kurang chill mungkin butuh pelatihan Gak usah ikutan Gak usah bawa-bawa itu Promosi Promosi Sawer ton Promosi sawer ton Jangan dong Capek Ini harus digirim nih Sawer dong 10 juta Biar udah gak kelar-kelar live Kasian kasian Jangan Mau mati Udah gitu ya Intinya gitu Soal itu Eh apa sih tadi kita bawa sih Steam Deck Oh iya Steam Deck Gitu Nah tapi Gak kira-kira nih ya Kemungkinan di tahun depan PS5 Dan Xbox Series X Sudah sangat worth it gak Menurut bapak-bapak Ki kita diangkat tangan kan Apa tuh ya Ayo Gua inget nih quiz Gua inget nih quiz Gua inget nih quiz Gua inget Eh Tadi angkat tangan Ki Tapi gue buat main God of War worth it sih Masih jauh Masih jauh God of War Pokoknya gue beli PS5 kalo God of War udah keluar Kepedian Kayak pasti dapet PS5 aja Iya Bismillah Masuk lagi kan Lu bilang Lu gak tertarik HFO enggak? Hah? Horizon Forbidden West Oh iya itu juga tertarik Oh tapi itu eksklusif juga ya Iya Oh iya Itu kembali hari kok Februari Horizon sama God of War Berapa lama aja utamati Gua yang Horizon Apa? Yang pertama apa? Horizon Zero Dawn 6 bulan Sama lho Iya Gua 7 bulan Oh emang Emang kayak gitu playtime ya Playtime ya Gua 4,5 tahun 4,5 tahun 4,5 tahun Lu skripsi Bedanya agak jauh ya Kenapa baru tamatin kemarin? Gua tiga hari Gua Death Stranding Gua Death Stranding Gua Death Stranding tuh pas dia naik truck kan Di scene-scene awal Tuan-tuan gelap Gua tidur ternyata Oh gua temen gua main RDR tuh Oh bener RDR tidur Tapi bagus kan RDR ya RDR, bagus Tidur aja Sampai ya Sampai ya Mungkin olah Iya sama gua itu juga Death Stranding Alt-F4 Sama satu lagi ini Cyberpunk sih bagus banget Si Cyberpunk bagus Cyberpunk bagus banget kan Mal Sony ya Cyberpunk gua sih bagus buat gua Bagus Apalagi Carang udah dibenerin juga kan Carang udah dibenerin Udah dapet Yang PC Yang PC Udah dapet review positif juga Karena ya mungkin buat yang belum tahu Itu tuh lebih kepada temen-temen yang pada baru nyobain sekarang pas udah fix gitu ya Kan kalo si Yong kan nyobain di PS4 PS4 sih Versi next gennya sendiri mereka masih belum bisa ngeluarin sampe tahun depan Gitu aja sih Buat saya Ya gua gak tahu ya Terus dia bohong lagi katanya Kenurip suka Oke udah gitu dia kena lagi kasus Keanu udah bilang Keanu suka banget kok game nya udah mainin Eh Keanu nya Kurang di briefing gua rasa Kernyata Keanu Agel Iya Kernyata Keanu Agel Bukan Keanu Rip Kepada sayang Kepada keanu Kepada keanu Kepada keanu Kepada keanu Aku kurang keanu Dia ngak bilang dia main Dia cuma lihat demo nya Iya dia.. cuma gak pernah ada kata-kata Dia mainin Dia tuh udah mainin Iya gak ada Gak ada kata-kata Ya gak ada kata-kata Ya cuman mari lihat showcase nya bagus Iya nah cuman media itu Ngedwist dengan bilang bahwa Ini bohong nih Padahal dia gak pernah ngomong dia mainin Lo di eatri ngeliat demonya juga bagus Bagus Demonya mamang ya Kan udah di tunjukin juga kelungannya itu が miss gua iya bagus bagus banget gua ejakulasi pas liat itu lo gesek kemana tuh? orgasm lo gesek kemana? pake kamera tripod ke lobak lensa ini gitu dong ini lensa ini jorok banget di e3 gitu lo gesek-gesek gitu lo pake media lagi ya malu mafif banget baju TLM lagi beli lain lagi tapi pas dia liat terus buat dia kayak tadi ya oh gasa lah itu sebenernya belum terjawab ya tadi ya ekspektasi untuk next gen tuh gimana sebenernya ekspektasi next gen sih udah bakal waktunya ga nih lo ganti termaksimal kita harus melihat visual yang sama seperti si Matrix kemarin apa sih ini Matrix apa sih namanya? Matrix Awakened, Unreal, Engine 5 Demotech pecah kali award dapet dia penghargaan pecah kali karena menurut gua itu bener-bener ngingetin gua sama game Matrix jaman dulu yong jaman kita di xbox bener, itu emang revolusioner kan apalagi pas ada pertama kali ngasih bullet ini ya bullet dodge bullet time gitu tuh wah keren banget kayak game-game nya Chow Yun 5 tapi entah kenapa emang gak tau ya itu dia revolusioner bawa bullet time terus sekarang dia yang pertama kali ngasih demo Unreal Engine 5 gitu tapi kan itu kemain gak jadi game kan? enggak itu khusus demo doang ya mungkin buat promosi juga ya buat film Matrix ya ya buat promosi sama buat sebenernya promosi buat Unreal nya sendiri sih Unreal itu kan udah dipake dimana-mana terutama untuk film terus juga kayak jaman dulu tuh lu kalau buat nyamain background sama lighting ya harusnya sih udah dapet sih apa namanya lu buat ngambil shot-shot kayak gitu tuh gak enak kan karena lu harus samain lu harus ngedit lu di post-pro tuh lu harus warnain ulang dan segala macam lu sekarang kan gak contoh paling gampang itu lu bisa ngeliat dari si Mandalorian lu yang pake screen gitu ya itu keren sih Mandalorian sih bagus sih soalnya kan atasnya bisa sama terus juga kalau lu misalnya mau ubah apa-apa tuh tinggal yaudah lu pake laptop aja lu bisa pindah-pindahin barang yang lu butuhin gitu jadi itu sih sebenernya yang bakalan ngubah apa ya sinema di masa depan dengan karena punya nya Unreal itu kan proses nge-capture nya di foto satu-satu teksture nya gitu iya fotorealistik itu mah ada dari dulu berarti ada kemungkinan kalau syuting-syuting di masa depan udah gak ke lokasi lagi dong iya bisa gak suka banget ya yang kayak infinity berarti udah gak ada scouting-scouting lokasi dong cuma buat nge-replika doang scouting soalnya kan kayak mayoritas apa namanya kayak apa ya kayak baby driver segala macem yang gua kasih liat scene-scene kalau lu sama David kan yang miss itu ya kayak banyak yang lu kira kalau itu sebenernya mobil beneran kan sebenernya enggak iya kan nah jadi kalau lu bisa lakukan itu secara real time di Unreal Engine ya lebih banyak apa film jadinya lebih accessible sama film itu bisa diproduksi lebih cepet jadi itu lebih ke arah sana sih jadi lumen yang digunakan untuk di Unreal itu udah bener-bener mirip banget sama dunia nyata tapi paling feel aktor nya aja ya shooting nya agak aneh ya cuman mungkin udah ya gak tau sih kalau aktor yang kalau aktor kita FTV ya mungkin sih keliatan acting kan FTV enggak itu India dong kalau itu India kan gini nanti William akan tampilin yang gua maksud yang film India tuh kalau potongannya tuh kayak gimana hmm India anjing kau tau kan yang India yang disunjung gitu iya 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 iyya iya betapa Rebus boneka osen ya Disganggan apa itu di India terus emang dibikin ulang disini oh dibikin ulang juga tror abang tapi intinya berarti untuk expectations fl glam mal masih ya pokonnya eksploitasi tertinggi kalau itu game cuman keluar di PS5 doang hmm iya ya kaya apa Avatar paling Avatar udah restore apa sih tidak apa The Frontier-Frontier itulah FATAR tapi bagus tau bang itu James Cameron men lu gak samain nama lu keren ya tapi intinya gitu lah ya untuk nextgen sebenernya ya sebenernya kita cuma bisa nunggu aja lah ya enggak ada sih tapi kemaren udah di confirm bahwa mereka udah develop yang Nintendo Switch 2 ya jadi udah harusnya cuma masih belum tau kapan keluar tapi mereka kayaknya udah nge-develop Nintendo Switch 2 karena banyak demand yang minta untuk ada lanjutan dari konsol Nintendo Switch karena udah terlalu tua kalau gak ada yang minta gak bikin karena udah terlalu tua dan juga emang udah gak kuat untuk gamenya sendiri anehnya, tapi masih dipaksain maksudnya dan udah gak relevan dengan TV-TV 4K sekarang karena kalau dicolok gambarnya pecah ya tapi feature bukannya bagus ya enggak kekal gitu anyway tapi itu tuh lumayan lama lu lumayan jadul ya jadi jangan suka kebawa hype dari para yang kalian tonton gitu apalagi fanboy-fanboy Nintendo ya kalian kan kad key biasanya tuh kayak dibilang satu, wih Giro keren banget terus nanti pasti ada lah ngomong, ini orang ini bilang keren bang eh ya kenal tuh youtubernya kan ya dia ngomong gitu, maksudnya gimana? sabar 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 siapa emang? ha? siapa? ada itu ****** wah diengnya abu aban bilang apaan bagus tadi dia tinggal nge-blog oh iya bener sih ha? apaan bagus? iya engga maksud gua tuh, viewernya tuh kayak bener-bener kemakan gitu loh maksud gua jadi kelp jadi kelp kan maksud gua kan ga baik juga sebenernya buat industri gamenya, kan jadi kita ga tau tapi kan mereka ga punya konsol ya, Yong? engga, itu yang waktu itu bilang percuma beli PSG itu lho itu dia yang ngomong iya kan mereka, makanya kan yang dengerin kan yang ga punya duit maksud gua ga punya akses untuk beli konsolnya iya cuman kan maksud gua kan bisa ngaruh ke... emang iya emang ngaruh emang iya bener sih maksudnya kan kita di TLM itu kan selalu bilang opini tuh pasti selalu beda kalo misalnya gua bilang jelek buat lu bagus ya bagus-bagus aja berarti buat lu gitu loh lu jangan sampe reviewer itu bisa ngerubah kesenangan lu karena iya iya ada orang yang bilang ini jelek gitu loh iya kalo emang lu enjoy dengan game-nya ya lo enjoy iya ga ada masalah iya ga ada masalah ga perlu sampe berantem dan aduh bilang bahwa engga ini harusnya gini kalo lu berantem masalah teknis kayak bilang ini game-nya enak banget kalo dimainin enak tapi 8 fps sih enggak apa enaknya lu mendingan lu nonton komik gitu loh lu tinggal puter begini doang cuma kalo lu ngomongin kayak opini ya gua gatau sih cuma kalo lu pada bilang kalo ampe ya menurut gua untuk bilang ps5 ga worth it sih buat gua rada aneh sih ini gila maksud gua lu berarti orang yang ga ngikutin berarti pertama lu ga ngikutin game lu ga ngikutin teknologi lu ga ngerti di belakangnya gitu untuk bisa bilang semudah itu bawa ps5 tuh ga kalo ada disitu sekarang bobo pulang kalo itu ada ga isinya? ga ada ya kan ada ditanya lagi kalo ada bobo pulang kebetulan ini kotak yang di rumah bapak Aldo ps5 ini ga banyak ga ngerti itu gimana maksudnya sabar 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 sekarang yang kesel jadi dien tapi gua nangkep sih maksudnya karena di review pokemon gua pun gua udah bilang ga bagus pun tetep ada komen-komen yang bilang ya gua akan tetep beli karena gua ngeliat lesplayer ini main iya makane jadi kalo lu enjoy dengan melihat orang ya udah beli aja ga ada masalah ga ada masalah cuma jangan membuat industri nya jadi ga berkembang karena terlalu memupuk di satu hal kayak gitu maksud gua kan ya kalo kayak gitu ya developer kagak tau apa-apaan maksud gua ga dapet feedback apa-apa dong gitu iya iya ga sih soalnya iya butuh soalnya butuh feedback butuh aja sih kan kalo lu tau ya kalo lu ngomong ga worth it ya mungkin emang dengan harga sekarang atau misalnya lu harus jalur belakang ya mungkin emang ga worth ya emang ga worth it ya bener nunggu 6 bulan tapi sih lu ya kalo 6 bulan lu lu bisa nunggu 6 bulan dengan harga segitu ya harusnya oke dong ya kayaknya hal yang wajar ga sih kalo lu misalnya butuh cepet tapi lu punya duit oh iya wajar wajar aja asal punya uang iya kalo lu lebih waktu itu lebih precious buat lu untuk bisa nikmatin kayak lu misalnya bisa liburnya eh lu bisa mainin game-game di durasi ini gitu dan sedangkan tahun depan misalnya lu sibuk banget ya worth it aja dong lu ngabisin duit iya gitu sih ya kalo buat itu jadi ya berfikir lebih jernih aja jangan terlalu kemakan ini jangan terlalu kemakan yang kalian tonton event siapapun maksud gua iya dari kita juga dari kita juga jangan kalo misalnya lu emang ga suka sama review kita ya emang ga cocok aja gitu ga ada masalah that's it ya orang di kita aja beda-beda kok pendapatnya cyberpunk buat mas William bagus buat gua buat Bang Sony eh buat Bang Sony bagus buat Bapak Aldui jelek udah gitu aja simple itu aja maksudnya gitu ya kalo David nonton Meliknen lah kan dia ketotau iya buat dia humor udah yang itu harus dibahas lah ya kayaknya agak deep gitu iya agak deep jadi kita lanjut ya karena sebenernya yang dibahas di tahun ini tuh ga terlalu banyak ya apalagi kan ga ga gede ga terlalu gede juga breakthrough nya juga cuma itu-itu aja jadi mungkin kita langsung masuk aja ke prediksi dululah prediksi buat tahun depan nih dari Bapak Aldo kira-kira bakal save apa apalagi kan maksud gua melihat TGA tahun ini juga sepi gitu ya rasanya ya sepi cuma trailer trailer barunya aja lah Mak prediksi ini gimana pak kira-kira untuk tahun depan nih prediksi gua God of War menang Goti kalo tahun depan rilis dia bakal menang Goti 2022 itu pasti udah pasti tempur sama temennya sendiri tuh temennya sendiri tapi gua yakin yang menang God of War karena yang kemarin aja udah lebay ya apalagi ini Ragnarok pertempuran co antara Odin dan Kratos betul ini pasti menurut gua GO akan memimpin ya apalagi dia keluar di ending-ending harusnya bulan kalau menurut prediksi gua dia mungkin akan keluar di sekitar bulan enggak eh September lah ya September ya jadi harusnya dia keluar di akhir-akhir terus dia bawa piala karena harusnya HFW itu rilis di tahun lalu harusnya karena diundur bukan tahun lalu, tahun ini ya tahun ini maksudnya di akhir tahun ini harusnya harusnya tahun ini tapi diundur jadi harusnya memang either GO itu bakal rilis tahun depan atau bakal diundur juga tapi kalo misalnya itu rilis menurut gua sih bakal menang sih Santa Monica Studio gak susah untuk di kalahin ya Ivan sama Guerrilla Games yang cukup kuat juga ya sebenernya iya betul kalo gua sih megang itu sih tahun depan taruhan gitu ya taruhan gitu ya udah capek udah capek ya eh gimana udah prediksi itu udah kalo saya mau prediksi itu aja yaudah kalo dari segi dari sisi Nitin itu gimana nih Bapak Jory nih oh nggak ada ya kan dia belum jawab iya emang nggak ada ya pasti nggak ada inovasi apa-apa tapi dari game dari game BOTW 2 aja sampai sekarang judul aja nggak dapet kita hmm gua kira kemarin di TLGA bakal ada trillernya juga TGA iya TGA maaf TLGA punya kita iya TGA sendiri aja nggak ada apapun kan yang keluar dari sisi BOTW iya betul sih iya satu-satu yang bisa diharapnya kan cuman Pokemon ya Legend Arceus itu ya iya itu juga udah rilisnya dari Januari weh dan udah terlalu banyak teaser nggak tau ya gua tuh semenjak kejadiannya siapa pak gua lupa yang terlalu banyak teaser itu eehh Deadloop bukan sebelum Deadloop lagi sokap eh intinya itulah pokoknya udah terlalu banyak ngasih Outriders nggak Outriders dikit Outriders dikit justru pokoknya ambil case nya dari Deadloop lah pokoknya semenjak dari yang nunjuk-nunjukin banyak teaser gitu gua udah mulai pesimis sih maksud gua kayak mereka nggak pede gitu iya kayak karena mereka jadi terlalu pede terus gamenya geradakan gitu maksud gua jadi hasilnya ya nggak tau ya emang mungkin Deadloop nggak mungkin Deadloop nggak cuma kan ada sebelumnya yang gua lupa itu judul gamenya yang terjadinya seperti itu gitu jadi nggak tau gua udah cukup pesimis sih dengan game-game yang terlalu ngasih banyak teaser sih kalau gua gitu kalau satu lagi paling Bayonetta Bayonetta 3 iya selain itu kayaknya udah nggak ada lagi itu paling worth it untuk kalian dapatkan di Nintendo Switch saya aku ya guys ya itu buat di tahun depan jadi ditunggu aja udah bener-bener nggak punya lagi emang Mario Maker 28 Mario Maker 3 juga gua rasa nggak bagus Kirby oh iya Kirby 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 juga nggak look promising at all sih ya sebenernya ya kalau misalnya dari teaser pertama pun udah sepi banget sebenernya nggak kayak Odyssey kan iya jauh kecuali tiba-tiba berubah jadi Smash Bros juga udah nggak ada lagi kan Smash Bros udah mentok abis udah abis tapi gua yakin gua yakin banget pasti ada nanti entah V2 kek pasti dikeluarin ada kayaknya udah mentok nggak gue gua berani jamin dia pasti dikeluarin karuan nggak lah udah update karuan Animal Crossing juga ya update update doang update update doang udah pasti update doang yaudahan tapi lu setelah tamat masih mainin Animal Crossing nggak kan kehilangan soul nya untuk main kan kayak iya kayak udah berantakan udah kayak susah gitu karena riset dekorasinya susah risetnya riset dari awal lagi terus mesti nge-cheat Ki kalau nggak nge-cheat susah bikin kotanya iya lama sih lama bukan yang susah lama banget grindingnya jadi semua tuh yang komunitas tuh rata-rata semua cheating kalau nggak beli iya mending cheating sih apa mending cheating iya bener tapi kan yang mau cepet mah beli kalau mau jujur nggak jujur juga sih nggak jujur beli kan juga nggak boleh iya kalau Leni Maki gimana tahun depan menurut gue Steam Deck akan mengganti segala cara main ya apalagi kalau misalnya game-game indie yang enak lebih enak main di kasur wah gitu sih ya kayak Haydes kali ya kayak Haydes gitu kayak game-game indie yang sekarang tuh suka juga banyak dijual di Nintendo Switch halo Sony iya iya nantuk banget nih bang ini angka berdubong dua tiga iya sih karena kan selain game-game switch itu kan sebenarnya Nintendo juga sangat mengangkat game-game indie kalau anda ini ya anda sadari ya tapi sekarang cuma nggak kejual aja iya dan harganya pun mahal gitu dibandingkan Steam bayangin di tahun depan itu udah ada Steam Deck kita bisa main game indie yang murah-murah yang diskonnya bisa sampai parah banget gitu semuanya bisa di handheld bisa dan mungkin tahun depan semoga Omicron berdoa aja semoga Omicron tidak separah nggak usah Omicron sih kalau bisa ngomongin seluruh Covid-nya seluruh Covid ya tidak separah kalau bisa udah selesai iya amin jadi kita semua bisa hipping ke Jepang jalan-jalan iya soalnya cape banget pake masker sebenarnya iya bener liburan kantor ke Jepang oh amin ya amin aja masalah bisa tercapai atau enggak ya berapa lama berapa lama yuk tiga hari dua malam tiga hari dua malam tiga hari dua malam tiga hari dua malam ke Jepang seminggu oke lah seminggu 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 tuh belum travelnya lagi iya belum kalau ntar traveling belum mau ke Jepang apa latihan Fofasus belum to exit gitu eh hehehe hehehe dengan latihan Fofasus mending latihan ya mending ke Jepang sih mending ke Jepang oh iya udah oke mending ke Jepang sih sekarang pilihannya gitu aja sekarang sekarang pilihannya ikut outingnya TRM outing atau iya Cijantung Cijantung sih menurut gua Cijantung tapi lu pulang-pulang bisa reload iya 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 anjay lu bayangin lu nyalain motor iya iya keren banget lu kadang-kadang motornya takut ya iya iya lu ngegas ntar ga maju mundur iya itu salah dong ada yang salah motor ya motornya salah dong jadi pilih ke Jepang ya iya 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 yaudah ini gitu ya guys ya yuk Joshua yuk Joshua dari e-sport bagaimana Joshua ekspetasi kalian di tahun lalu gua bilang pengen liatnya di FPS Indo jalan ya meskipun agak sedikit mengecewakan karena off season nya ternyata ga ada apa-apaan ga ada yang terlalu menarik meskipun ada game changers yang buat cewek-cewek itu tapi ga sebegitu menarik juga ternyata ee kalo selain di 2022 selain buat underdog adalah menurut gua masih memperebutkan ini ya rivalitas gitu rivalitas regional kalo misalkan Korea sama Cina itu udah megang League of Legends udah dimin aja terus iya udah ga bisa diapapain ya kayaknya iya udah ga bisa diapapain itu udah terlalu OP terus cepet banget transisi pemainnya terus kalo misalkan ngomongin saya ee biarkan dia berkembang dengan mobile ya meskipun perlahan-lahan Dota dan PC nya udah mulai mantep gitu iya Dota dan PC udah mulai mantep kan Valorant nya juga udah oke iya Valorant nya udah oke sama PES juga udah bagus di Indonesia terus kalo misalkan ngomongin nah ini yang seru itu adalah NA sama Eropa itu lagi rebut-rebutan karena kan game FPS nya kan sisa CS ya berarti ya CCS sama R6 itu udah dibabat di Eropa ee Overwatch udah mati kan Overwatch masih masih ada di Amerika nah jadi sisa masih ada lagi rebut-rebutan si Valorant karena awalnya gede di Amerika tapi sayangnya yang menang Eropa-Eropa lagi jadi masih COD COD masih di Amerika cuma kan Amerika doang hmm Amerika doang kok iya emang betul bukan gede di Amerika emang Amerika emang Amerika only emang Amerika only kebetulan betul gitu emang Amerika CDL emang keren sih CDL ya bagus bagus kan priesta bagus banget itu ya sausage-sausage itu baru lagi gitu enggak ada hilang tapi super people lah gak tau mau kemana super people super people gak tau mau kemana sama oh iya PUBG mau gratis lagi ya PUBG mau gratis PUBG mau gratis Naraka ada e-sport nya nah nah iya 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 maksudnya ya buat yang ketinggalan mungkin ya PUBG itu bakal gratis cuma buat main public doang cuma ini sih yang bikin eh sekarang menarik adalah dulu yang player-player pada pindah ke Valorant udah pada balik lagi mungkin ngelihat mereka gak berhasil iya gagal yang CS pada balik lagi yang salah satu player yang paling jago menurut gue di saya balik juga ke Overwatch hmm yang kemarin itu yang lu beritain ya Patipan bah patipan itu ya yeah gitu kocak ternyata malah yang orang-orang baru semua yang gede lagi bukan orang-orang lama kaya terlalu ortodoks gimana iya gak peduli sih sebenernya napapa remembered pas mi gimana gotta gua gak mau kalah sama lo jadi gua bikin analisa juga burs чер la di bola nih hmm eeh jadiy np tahun depan gua rasa filsofinya Raffranic akan mulai terlihat itu api Raffranic siapa lo pelatihnya emeo Jadi kita bisa bilang kalau Ralph Rangnick itu adalah bapaknya Gegenpressing, jadi kalau kita ngeliat Thomas Tuchel, Jürgen Klopp, itu semua berasal dari ya Ralph Rangnick. Jadi kita bisa bilang kalau Ralph itu baru megang M itu selama 3 minggu lah, latihan itu benar-benar sedikit karena kepotong sama African Nations, terus kepotong sama International Football, jadi itu semua banyak yang kepotong, dan dia baru megang sekitar, ya latihan itu cuma 3 kali 4 kali lah, dan lu udah bisa liat gue keren banget sih. Jadi udah langsung keliatan, filosofinya di lapangan langsung keliatan, dan itu juga Indonesia mainnya juga pressing. Coba kasih pemain bola ini satu, Rooney. Dia udah jadi pelatih. Udah jadi pelatih. Udah jadi pelatih. Siapa? Peter Cek. Anak mana Peter Cek? Kan anak basket sini, Hongkorn. Biasa kalau datang nggak buat sepatu. Sebenarnya itu lah, buat tahun depan gue rasa, iya kan? Jadi terus juga banyak perubahan juga, gue harap juga Viva bakalan lebih proaktif dalam korupsi. Lu bisa stop? Dalam korupsi. Bisa stop nggak? Ini bukan podcast Viva. Biar relat boleh nggak bahas Indonesia ntar video gimana? Iya, menurut gue wasitnya ya, yang jadi masalah kemarin gitu. Jadi, gue nggak tau kenapa kualitas wasit di *** itu sangat-sangat buruk banget. Jadi, gue rasa kalau misalnya wasit, kualitas wasit itu di EPL itu adalah udah di sini, *** itu jauh lagi di bawah. Mungkin lu harus menggali tanah dulu baru ketemu kualitas yang seperti itu. Cuman, gue tetap berharap bahwa Indonesia bisa menang. Amin. Bisa menang di final. Oke. Di final. Kita pasti bisa. Anak-anak muda lah. Betul. Betul, betul. Kita harus membangkitkan ya. Harus membangkitkan ya. Nama pemain bola Indonesia? Bambang Pabung Bas. Eh, itu bola buat sih. Enggak. Bule tanggis. Bule tanggis. Om main striker yang jago itu Tafiki Dayat. Tapi Kidayat, Bule tanggis. Tau. Chris John. Chris John striker. Chris John itu striker. Boxing. Boxing. Anja. Di Sumargo. Di Sumargo Bas. Tau gue anja. Onca, onca. Onca itu hampa. Tampai Riasok. Berat ya orang. Bener bener bener. Cuma taunya Lilas X ya bang. Susah. Ciu. Kopi Rai. Lanjut. Lanjut. Ini gimana bang dari segi bola. Nanti harusnya keluar. Ya. Ya udah. Ya udah. Gak intinya gini satu. Karena udah ada kontennya sendiri. Udah udah gitu doang. Ada kontennya kan. Jadi yang mau denger dari Bapak Sony. Tunggu kontennya di tanggal 1 Januari. Kalo gue ngomongin keluar konten keluar. Kalo Aldo yang keluar. Gini. Keluarnya beda. Eh Aldo gini keluarnya. Cut. Nah. Soalnya belum singat. Jadi gak muncret. Jorok banget. Jorok banget. Jorok banget. Gak timaks. Oh tapi udah di dalam ya deh. Dari dalam. Dia udah di dalam itu. Gak explosive. Kenapa masih lanjutin sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Capek ya. Motelnya apa main gamen? Kalo main gamen bisa. Bisa panjang. Oke sih. Ya intinya gitu ya. Tapi udah dipake deh. Apa? Belum. Belum. Kemarin pantat gue bisa dicubit ya. Masih. Giai sakit banget pantat gue. Pantat gue biru anjing. Ya. Ya udah intinya gitu. Ya walaupun gue gatau ya larinya. Larinya sih jauh banget. Sampai ke bola. Bulu tangkis. Basket. Bener banget. Yang satu ini yang satu sports doa. Terutama James Harden juga gak sih? James Harden. Traveling. Traveling munut. Sampe sekarang masih traveling. Sampe bawah gue udah kalo masalah. Bisa berhenti gak? Oke udah ya. Ya udah. Ya intinya kalo gue ya E3 udah mulai bakal offline lagi di tahun depan. Karena kemarin udah di umumin ya. Ya mari kita liat lah. I can se-gilap. Bang Jus, mother f***er. New 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 New. Itu kok aumento ngelirin lo lo? Waduh mau pagi ya. Dia kan gue gak pergi. Engga saya mau ke Disney Land. Dia liput yang liput an antara Young sama Kiki. Iya. Kiki udah ready kayak weh? Oh Kiki. Oh Mbak Kiki dong. Orko dia upload tiga hari. Eh emang katanya apa k*** compok. hahaha jatuh kok gak ada kok kayak gitu soalnya bisa sambil banget apaan katanya oh si gigi juga kemakinan besar akan 45 hari disana soalnya kan hilang di badan kan setelah 45 hari tapi kok enggak ki 3 hari udah ilang ki jadi lu bisa pake untuk having fun disana pulang ke indonesia udah bersih si gigi juga tiba-tiba pesawat juga gak mau on time kalau terbang, aku udah terbang gitu soalnya kan biasanya dibagasi pesawat kan soalnya pengennya tuh di bandara tidur ya intinya gitu aja gua udah bingung sih gua mau moderasi gimana ini acaranya berangkat gua menemani ya intinya gitu aja tapi gak bakal liputan gak liputan gua nemenin aja biar mereka kayak li lu mau pasti ikut masuk gitu iya tapi gak liputan tapi gua gak liputan Kiki yang syuting kita kan gak mau kalah sama host host IGN oh iya dong lu harus pake gaun ki what's up everybody udah gak ada boleh tambah satu slot gak buat Justin apa gak bisa gak bisa ya ya jadi nanti si Kiki akan pake gaun ngeliput dari itri gitu gila keren banget ngelaporkan dari itri saudara asik capek gue ya itu mah laporan banjir kebaren kita ketemu di puncak banjirnya nah sana yo bogor diturunan ciaw emang ada ada yang lagi diputin ada dari metrotv iya iya melaporkan dari layar kaca anda saudara wilayah puncak menuju liburan natal macet asik nataru cocok tuh ya buat game ya cocok bagus cocok keluarga lu suruh hosting iya tapi itu ya yongnya udah ya belum ini kita terakhir bahas terakhir kita bahas soal TLM nya sendiri kira-kira upcoming project terus kira-kira untuk di tahun depan akan seperti apa oh kita tanya kiki dulu sebagai pendatang paling baru oh iya boleh kenapa bisa betah nih orang iya kan iya kan eki gila mbak kiki tuh gua banget eh sorry sorry bukan gua jawabnya jadi ga betah gua emang orang tuh ngerah sama-sama lu mah gimana ya seru-seru aja sih seru ya mungkin mungkin ya ga betah ga kebiasa kerja ala-ala startup gitu kalo gua sih kebetulan biasa ya kerja-kerja kerja keras apa bagai kuda iya bukan kuda lagi kudanil kudanil kebetulan ga kerja ga kerja dia cuma diem dalamnya eh kudanil lari kenceng loh kalo ngejar orang-orang Afrika eh beneran coy banyak loh ya yang salah satu pembunuh paling besar tuh kudanil loh iya ya kudanil tuh orang banyak yang ga nyangka ga nyangka ya iya gua juga ga nyangka kalo liatnya kayak gitu gua ledekin iya kan lu ga nyangka kasih lari ngapain lu anjing kudanil kudanil dikejar coy iyalah orang bisa makan semangka bulet kan iya bener dikeromok sama dia iya jadi betah ya ki ya iya soalnya disini orang banyak yang ga betah hmm karena si Sony tuh dulu temen gua sempet berhenti gara-gara dipanggil kodok sampe Sony gua lagi di Tokyo recent katanya ga cocok katanya Sony abis manggil gua kodok gua merasa ga dihormati sejauh ini lu udah pernah dipanggil binatang belum disini oh belom ada ya berarti normal lo oh belum dipanggil binatang soalnya kalo si Sony kalo udah liat ee sebuah tubuh yang tidak normal dia akan mencari ee hewan terdekat dari tubuh tersebut kemarin aja ada orang lewat naik motor dikatain mukanya ga apa? yang sama lu? timbangan tapi kelakuannya parah banget timbangan kan dua gini luka kita kan terus ini kanan kirinya malah kanan kanan ga ada itu orang sih kelewatan lu pasti nyadar ga? yang pas mobil kita berhenti itu gua nungguin lama karena itu orang berusaha untuk nyelit coy ee ee oh yang yang di gapura iya iya oh karena itu oh iya iya loh bener si bang David bener si bang David kanan ujung ujung ujungnya itu disalipkan iya bener iya sih emang selim doang timbang ini timbangannya juga terserah lu deh apa kenapa yang sih di otak lho timbangan listrik iya bener si meraca meraca Dari banyak anak talent, siapa yang paling asyik? Gue gak sih, gue dong. Kita kan stay together setelah itu. Lu gak usah menggiring opini. Gak apa, gue kan pengen juga kalau punya... Gak ada. Siapa? So far itu paling asyik buat lu. Bagas, bagas. Gua udah bisa, bagas kata dia. Bagas. Let's call bagas. Salah ya. Siapa Ki yang paling match sama lu siapa? Oh match, kalau paling asyik ada tentu. Gua ya? Tapi kalau paling match, ternyata kabar paling sedih. Joshua ya? Tapi akhirnya untung dapet meet ya. Dapet table meet ya. Karena Young sampai detik ini belum punya. Belum bertahun-tahun, belum punya sahabat. Ya salah sama dia! Betul. Terlalu antik. Terlalu antik. Nih, karena gak tega dia. Lu seneng banget yang disini, Young. Seneng banget kan disini kan? Hmm. Gua asyik kan orangnya kan. Asyik gue ya. Dia paling asyik sama lu kenapa sih? Kan dia sekarang udah suka sama gue. Yang lu gak suka sekarang Joshua kan. Oh parter-parter dia gak suka sama. Sama si Kiki juga sekarang. Enggak. Enggak ya? Udah aman ya? Masih Joshua sih. Masih Joshua? Gapap. Emang ganggu ini orang. Enggak apa-apa. Ya elunya emang gak apa-apa. Eh kebebasan lo mengganggu kebebasan dia. Kebebasan gue mau nganggu. Maaf ya bang. Enggak. Ntar gue lebih bebas. Cuma soalnya agak capek aja kuping. Karena biasanya pas itu kan udah tinggal satu ya. Sekarang jadi dua lagi. Iya bener. Emang agak susah ya. Iya. Gua liat kondisi di depan juga kadang begitu. Agak berantakan ya. Iya. Tapi intinya apa yang akan terjadi di TLM mungkin. Apa ya. Mungkin nge-clearin beberapa perspektif kontennya ya. Karena jadi. Mungkin lu bakal liat konten sosmednya TLM gak akan se-enceng sekarang ya. Betul. Yang semua berita tuh naik. Mungkin di tahun depan tuh bakal lebih terkurasi. Yang besar-besar. Itu pasti harusnya datangnya dari Yong. Dan kalo misalnya ada berita-berita indie beberapa kali. Special news gitu. Mungkin nanti datangnya dari Kiki. Nah itu jadi nanti konten sosmed gak akan lu liat se-rapid yang terjadi sekarang. Mungkin kalo story mah yang interaktif mah tetep ada lah Yong ya. Kayak buat having fun doang. Tetep tetep. Nah cuman kalo yang lain-lain tuh gak bakal ada. Nah kalo misalnya lu ekspektasikan Kiki juga bakal banyak nge-review game. Atau apa juga. Enggak juga. Enggak. Jadi hanya beberapa genre atau game operan dari gua atau Sony biasanya. Kayak kemarin dia JWE yang harusnya Sony. Jadi udah tau patternnya ya. Patternnya ya. Iya. Jadi mungkin Kiki tuh lebih kesana. Dan ada satu project rahasia yang juga belum bisa di announce ya. Yang terkait dengan profile picture kita yang semuanya berubah kemarin. Nah itu jawabannya ada di tahun depan. Masih sampai kita syuting podcast ini. Betul. Dan Kiki sih. Yang udah berubah Yang? Udah sole. Udah boleh. Udah boleh katanya. Ya. Apa tadi? Itu berapa tahun ya kita? 5 tahun ya. Ya ekal. Ya 5 tahun akhirnya kita ganti di depan. Akhirnya untuk pertama kali. Nah nanti itu mungkin kalo misalnya udah bisa announce. Mungkin nanti baru Kiki yang bisa bersuara. Postingan kita kok. Postingan-postingan kita. Yang hitam putih. Oh yang hitam putih itu juga terkait dengan project rahasia kita ya. Nah itu Kiki yang pegang. Jadi jangan tanya gua lagi. Capek. Iya. Gak ngerti soalnya. Gua mah cuma disuruh. Jangan makan malam. Ini makan dulu kue apple. Jangan makan malam. Orang kan nanya berarti care sama lu ya. Iya. Karena gak cuma lu yang paling exist di sosmed kita. Iya betul. Cuma kan masalahnya gua gak ngerti. Gimana jawabnya. Gua juga gak ngerti. Iya jadi itu ekspektasinya untuk konten sosmed. Dan nanti mungkin. Kiki tuh lebih banyak ke konten-konten indie dan game Indonesia. Nah itu nanti bakal ke dia. Dan game-game gede yang genre nya dia. Mungkin RPG ataupun simulator. Nah itu dia. Iya GT5. GT5 tuh Kiki juga. GT7 dong. Eh GT7. GT7. Open world tuh ya. Open world. Open world. Terus konten e-sport. Gak akan ada banyak yang berubah. Cuma mungkin akan banyak kolaborasi sama e-sport player ya. Betul. Harusnya seperti itu. Semoga semua terjadi ya. Bisa berjalan dengan lancar. Mona. Mona. Lemon. Oh waduh. Agak berat tuh. Tense. Dilatih lagi. Tense. Tense. Pakai adenya aja. Mbak Kaide. Dan kalo gua sama Sony mungkin gua akan kembali ke konten akar rumput zaman dulu ya. Mungkin kita akan rajin lagi lazy talk. Gua sama Sony. Lu sih. Gua. Gua tuh kurang ya. Rajin. Kurang banget sih. Iya. Tahun ini lu cuma 3. Untuk yang ngurusin manusia tuh tahun depan Sony. Jadi gua seneng banget. Akhirnya bisa lepas dari ini semua. Gitu ya. Jadi mungkin gua akan bikin lazy talk lagi. Dan. Tapi lu gimana co? Ada beban co? Gua jadi PMT lagi. Gak sih gua. Gak ada. PM tuh apa ya? Kan gua yang ngurusin. Polisi militer. Polisi militer. Oh belum. Belum tau. Eh bang. Belum tau. Karena gua belum pernah. Belum berenang. Belum berenang. Kalo belum berenang bahasa. Udah sama Beto. Oh iya. Beto marah. Nanti kita publish ya yang. Oh iya ada. Di The Lazy Short. Boleh. Boleh tuh. Disini boleh nih. Gak bisa. Masih ini talkpadnya Ruf. Apa? Oh iya. Oh tapi gak apa. Timpa. Timpa aja. Soalnya itu romantis. Romantic soalnya itu. Soalnya romantis. Masa sila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Persatuan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan di Indonesia. Empat. Ketanyatan yang dibeben oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelukan. 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 Nah untuk Jordi mungkin lo juga akan kurang sering akan lihat dia di TLG. Dan juga review-review peripherals mungkin. Itu akan trim down banget semua. Karena dia bakal fokus ngurusin mousepad kita dan merchandise nya TLM. Jadi itu yang akan terjadi ya di struktur. Karena gue rasa. Kita berenem di sini yang sebenarnya paling on cam ya. Jadi. Harusnya itu ekspektasi. Oh iya bener. Hanya kita berenem. Karena yang lain tuh kayak William, David tuh semuanya biasa orang belasang. David kan TLW ada. David ada TLW. Ya dia TLW. Keyboard. Keyboard. Consignment. Oh iya sama consignment. Ya. Consignment sama keyboard. Ya. Jadi kalau gue sih bakal konten-konten lazy talk gue bakal ngisi lagi. Jadi nanti kita bakal lihat aja di tahun depan. Harusnya semuanya kembali lagi seperti awal dimana gue sama Sony bikin konten. Tahun 2016-2017. Kita bikin konten dan semoga nanti kita mungkin punya konten-konten besar yang bakal kita rilis juga di TLM. Rencananya per quarter ya Yonge? Per quarter. Per quarter. Jadi lu bisa ekspektasikan per quarter ada konten-konten besar yang bisa hadir. Kan gue malah menurun dong jumlah konten gue. Apa? Jadi. Enggak gue boleh ngomongin. Legitalknya tetep ada. Oh iya Legitalk. Legitalknya maksud gue. Legitalk kita tetep ada gitu. Karena itu foundation konten kita lah gitu ya. Sama podcast gak usah takut guys tetep ada. Tetep ada. Nah kalau misalnya tahun ini tuh kurang seru. Podcast hari ini kurang seru dan bikin lemes. Karena kita juga lemes. Karena kita gak ada tau mau ngomongin apa di. Iya. Emang gak ada apa-apa jujur aja. Karena ngomonginnya game. Ini abis tujuh jam ngurusin kotak. Iya udah gitu tujuh jam ngurusin kotak. Yaudah. Eh sama hardware kasih tau kalo gak orang pernah protes Sony gak nama. Apaan? Hardware. Oh iya soal hardware bang Sony. Yang bakal pedang. Oh iya William. Oh udah jawabannya simpel ya. Iya. Iya. Kari perang aja pak. William juga lah. Anjay. Anjay mabar gak? Anjay. Apa David juga bisa. David boleh David. David. David jangan. David. Dia fokus dulu ngedit video seribu. Oh tahun depan. Oh yang updated ya. Addisi 2 sekarang. Eh. V2. Particle berarti harus siapin dari sekarang aja. Biar kalo kita syuting udah pasti naik. gitu. Kalo gue mood ya. Shitting lagi. Harus ga gimana ini. Eh entern dulu. Eh entern dulu. Eh entern dulu. Kok nyangkut? Lo apain tadi? Kagek gue apa-apain. Gue aja lagi dinyom. Gue nontonin lo mainin beginian. Jadi stream mulet sih. Becananya slapstick banget anjing. Saudaranya Charlie Chaplin. Gue bingung ya. Uduh gue apain loh gue apa-apain. Jadi udah itu aja. Iya gitu aja gitu aja. Itu aja ya. Harusnya kemana sih? Ke sini. Oh ke bawah. Yaudah pokoknya. Kita sebenernan pamit. Undur diri. Eh. Gue. Ada Yong. Ada Jordi. Ada Kiki. Ada Joshua. Ada Sony. Belakang layar ada G. G itu yang kalo lu desain tuh. Desain TLT. G ya bukan G. G ya. G G. G-E. G kalo G itu nih. Itu G kalo dia. Ya. Si G itu adalah desainer yang kalo lu liat di TLT tuh. Itu konten-konten iklannya konten-kontennya si G ya. Dan dia ga. Dia tuh kesel. Iya katanya jelek ya. Engga. Oh non effort ya. Engga. Engga dikenal kalo dia yang desain gitu. Engga dikenal gitu. Gapapa. Engga. Engga punya karakteristik. Ini yang desain pasti Jordi. Kayak Picasso lu ya. Pengen punya karakteristik lu. Ya itu. Itu si G. Ada David juga tentunya. Ada William disana. Dan ada Eric dari Calon Sarjano lagi main ya. Lagi mantal. Lagi mantal. Ayo semuanya. Oh iya gitu. Jadi kami semua pamit undur diri. Gua rasainnya konten ini tuh sebelum konten terakhir apa di tahun depan sih? Akhir terakhir. Ini terakhir. Terakhir sebelum prediksinya Bapak Sony naik. Oke. Jadi selamat. Selamat tahun baru. 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 Selamat tahun baru semuanya. Ini konten terakhir. Kalon bang yang di dalam bahasa Thailand. Coba yuk. Kamu aja. 2022 aja. 2022. 2022. Order now nya mana order now nya? Order now. Kan lu ngelamatin nih. Kenapa ada order now? Ini disuruh. Gua mau ikut aja. Anjing. Gua mau ikut aja. Tapi semuanya konten hari ini bisa menemani kalian. Mungkin kalian tinggal pergi-pergi atau dirumah doang tanggal 31. Sama. Ini bisa. Sama kayaknya. Semua kita kan ngongko-ngongko bro. Kayaknya ngongko-ngokoknya sama ini juga. Iya. Sama ini kita-kita doang ya. Yaudah sampai jumpa semuanya di podcast Januari di tahun 2022. Semoga apapun yang lu jadikan resolusi di tahun depan tuh semuanya bisa tercapai ya. Amin. Dan semoga orang tua semua sehat semua. Resolusi 2017 sih yang tercapai tahun depan. Kebetulan gua gak pernah punya resolusi. Jadi hidup gua mengalir aja gitu. Sukses terus aja gitu. Yang penting berkarya aja. Berkarya aja dan sukses selalu gitu. Yaudah sampai jumpa. Kami semua signing out untuk terakhir kalinya di tahun 2021. Betul. Sampai jumpa di 2022. Bye. 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 Bye.